Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sebangsa dan setan air Hari ini Hari Minggu tanggal 24 September 2023 Dari pihak UIN Sunan Kalijaga Yang dipimpin oleh dosen Dr. Yasir Arafat Mengunjungi Kompleks Makam Di jajaran Bantul Kompleks Makam Keluarga Besar Dari Eyang KRT Sumo Diningrat Dan mendapatkan fakta Mendapatkan fakta bahwa Makam Orang tua dari Eyang KRT Sumo Diningrat Yaitu Eyang Jaya Diningrat 1 Dirusak oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Sekali lagi Saya memperingatkan siapapun Jangan sekali-kali berpikir Untuk merusak Bumi Mataram Kalian menghadapi Seluruh Nusantara Kalian menghadapi Seluruh leluhur-leluhur kami Jaga sikap kalian Kami anak cucu Terah Mataram Islam Masih ada Kalian telah membangunkan Jutaan Singo-Singo Barong Singo Barong Telah wafat Digegir Spehi Tetapi kami mewarisi Darah-darah Singo Barong Camkan itu Hati-hati kalian Hati-hati Ini kok sekarang sudah mulai Tindakannya sudah mulai Merusak Makan Apa motif dan siapa Yang melakukan ini Kira-kira Beberapa Waktu yang lalu Mungkin Kalau kita kaitkan Akhir-akhir ini Keturunan dari Yang KRT Sumudiningrat Itu kan Menggugat Salah satu Tokoh Habib Yang dianggaplah Melencengkan Sejarah Dan Dia sempat Menggugat Di salah satu channel Minta Klarifikasi Tentang Adanya Pelencengan Sejarah ini Lalu sekarang Makam itu Dirusak Pastinya Semua orang akan Mengaitkan terhadap Kelompok tertentu Ini Apa ya Sudah tidak bisa Dibenarkan lagi Ini Sudah mulai Mengarah ke Merusak Makam Mereka Begitu berani Mereka berani Merusak Makam Atau situs-situs Sejarah Apakah mungkin Seandainya kita Mau berspekulasi Bahwa ini Dilakukan oleh Orang-orang Pihak ketiga Dimana Hal ini Memang sengaja Dilakukan untuk Mengadu domba Seandainya Mengadu domba Antara Keluarga KRT Digugat Kita Kaitkan terhadap Pihak yang Digugat Bisa Jadi Karena Tidak terima Atas Gugatan Gugatan Yang Dilancarkan Oleh Terah Dari KRT Sumo Diningrat Tersebut Dan Ini Sudah Tindakan Kriminal Tentunya Ketika Orang Yang Merusak Makam Tersebut Tentu Hal ini Bisa Dibawa Ke ranah Hukum Karena Sudah Melakukan Perusakan Perusakan Situ-situ Sejarah Dan Ini Tidak Boleh Dibiarkan Tentunya Hal ini Perlu Diusut Tuntas Hingga Ketemu Siapa Pelakunya Dan Tujuannya Bisa Kita Ketahui Atau Terusandainya Ini Adalah Orang Suruhan Siapa Yang Menyuruh Sudah Berani Betul Mengacak Acak Sejarah Sejarah Salah Satu Pahlawan Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia